Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan kita nikmat Islam dan iman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga hari kiamat. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah inspiratif yang datang dari seorang bule asal Australia. Kisah ini tentang bagaimana sebuah panggilan azan yang terdengar di Indonesia menjadi titik awal perjalanan spiritualnya hingga akhirnya ia memutuskan untuk memeluk Islam. Sahabat, takdir Allah SWT bisa datang dari jalan yang tak pernah kita sangka. Seorang bule dari Australia, yang awalnya hanya datang ke Indonesia untuk urusan pekerjaan, tiba-tiba merasa hatinya tergerak setelah mendengar panggilan azan. Suara merdu azan yang ia dengar setiap hari, perlahan tapi pasti menyentuh hatinya, membuatnya merenungkan makna hidup dan mencari kebenaran. Rasa penasaran pun mulai tumbuh di dalam dirinya, hingga ia memutuskan untuk belajar lebih dalam tentang Islam. Proses pencariannya penuh tantangan, tetapi berkat hidayah dari Allah, bule ini akhirnya yakin bahwa Islam adalah agama yang ia cari selama ini. Yuk, kita simak lebih lanjut kisah mengharukan ini. Judul, Gara-gara dengar azan di Indonesia, bule Australia ini yakin masuk Islam. Inilah kisah bule Australia bernama Dominic Boeuf yakin masuk Islam setelah mendengar lantunan azan di Indonesia. Ia sebelumnya tidak pernah mengira akan mendapat hidayah Islam ketika mendapat pekerjaan di Indonesia. Pria yang setelah mantap masuk Islam berganti nama menjadi Ibrahim Boeuf ini merupakan warga negara Australia. Namun, ia memiliki darah keturunan Italia. Sejak lahir Ibrahim Boeuf dibesarkan sebagai non-muslim. Bahkan, dirinya merupakan pengurus rumah ibadah di tempat tinggalnya, dan aktif ketika perayaan hari besar keagamaan. Hidupnya mulai terombang ambil setelah lulus sekolah. Dia tak lagi mempelajari agama yang dianutnya sejak lahir itu. Hingga pada 1996, Ibrahim mendapat pekerjaan yang mengharuskannya terbang ke Indonesia. Mau tidak mau, ia pun tinggal di negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini. Saat tinggal di Indonesia, Ibrahim seringkali mendengar lantunan azan panggilan sholat. Mulanya dia menganggap azan cukup terdengar menyebalkan. Tapi, dirinya merasa kalimat salam dari rangkaian ibadah sholat benar-benar indah. Saya biasa mendengar salam, saya tidak sering mendengarnya. Kita biasa mendengar salam-assalamualaikum dan itu terdengar sangat bagus, ucapnya seperti dilansir kanal YouTube Renung Kalbu. Pekerjaan Ibrahim rupanya hanya sementara. Ketika semuanya sudah selesai, dirinya pun harus kembali ke Australia. Suatu ketika ia mendapat pesan dari seorang perempuan yang tidak lain adalah saudara dari rekan kerjanya. Pesan email itu berlanjut dan membawa dia kembali menyambangi Indonesia. Ibrahim mengaku jatuh cinta pada wanita itu. Dirinya sadar jika kelak hubungan mereka berlanjut, ia harus mulai mempelajari Islam. Saya kira perjalanan saya ke Islam tidak seperti perjalanan orang lain, di mana mereka memiliki pencarian yang panjang untuk kebenaran. Saya semacam tergelincir, karena saya akhirnya jatuh cinta dengan gadis ini, ungkapnya. Pencarian soal Islam pun dimulai. Ibrahim mendatangi masjid setempat dan diajarkan oleh salah satu santri di sana. Di masjid itulah akhirnya pandangan Ibrahim pada suara azan berubah. Jika dulu dirinya merasa lantunan azan menjengkelkan, perasaan itu seolah langsung sirnah. Saya pikir itu indah dan saya mendengarkannya dan itu tidak seburuk yang kuingat, tambahnya. Pencariannya terhadap Islam berlanjut ke Masjid Pusdai di Bandung, Jawa Barat. Saat berbincang dengan imam di sana, Ibrahim menyodorkan kitab dan melontarkan pertanyaan tentang Tuhan. Tidak ada bantahan sedikitpun dari sang imam. Justru beliau memberikan jawaban bijak yang mampu menggerakkan hati Ibrahim untuk makin yakin pada Islam. Ibrahim Bov merasa puas dan senang dengan jawaban imam masjid itu. Dari sana, dirinya mantap untuk mendalami Islam. Keputusan Ibrahim telah bulat, dirinya memeluk Islam pada Oktober tahun 2010. Walaupun sempat mendapat reaksi ekstrim dari pihak keluarga maupun teman, tidak menggoyahkan imannya untuk tetap berpegang pada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tadi perjalanan spiritual dari bule asal Australia. Dari kisah ini, kita bisa mengambil beberapa hikmah penting, sahabat sekalian. Pertama, azan bukan hanya panggilan untuk sholat bagi umat Islam, tetapi juga bisa menjadi panggilan hidayah bagi mereka yang belum mengenal Islam. Allah-Allahu berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang dikehendakinya akan mendapat petunjuk, dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Quran Surah Al-An'am ayat 125 Ini menunjukkan bahwa hidayah bisa datang dari jalan yang sederhana namun sangat bermakna. Kedua, kita diajarkan untuk selalu membuka hati dan pikiran untuk belajar tentang kebenaran. Seperti bule dalam kisah ini, yang meskipun berasal dari budaya yang berbeda, tetap mau membuka dirinya untuk mencari kebenaran hingga akhirnya menemukan cahaya Islam. Ketiga, ini juga menjadi pengingat bagi kita sebagai umat Islam untuk selalu menjaga amal ibadah kita, termasuk dalam melantunkan azan dengan indah dan penuh kehusukan. Siapa tahu, azan yang kita lantunkan bisa menjadi pintu hidayah bagi orang lain, sebagaimana yang dialami oleh bule Australia ini. Allahu alam bisawaf Alhamdulillah, itulah kisah luar biasa yang bisa kita ambil sebagai inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kisah ini memperkuat iman kita dan mengingatkan kita bahwa hidayah Allah SWT bisa datang kepada siapa saja, di mana saja, dan dengan cara yang tak terduga. Jika sahabat sekalian merasa terinspirasi dengan kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari konten islami. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga Allah selalu melindungi dan memberi hidayah kepada kita semua. Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!